Hai ketemu lagi dengan saya Isan kali ini kita mau review satu website dalam tanda kutip dia bilang dirinya adalah search engine jadi ini pesaingnya Google pesaingnya Google ini dibuat oleh Hwap belakangan dia mereka rilis informasi bahwa mereka spending atau mereka menginvestasikan uang 60 juta dollar untuk membuat mesin pencari yang masihpun banyak sekali orang di kalangan digital marketing skeptis uang 60 juta dollar itu tidak cukup untuk membuat search engine apalagi menyaingi Google akan tetapi beberapa bulan yang lalu bulan lalu lebih tepatnya yep ini mesin pencari buatan Hwap ini launching ini dia seperti teman-teman lihat tampilannya seperti ini di sini saya sudah juga buat halaman about-nya mungkin teman-teman familiar dengan kalimat Google is evil gitu ya banyak orang kecewa dengan Google karena masalah frapsi mereka nge-track kita termasuk personal info kita informasi pribadi kita itu di tracking oleh Google dan dipakai untuk mentargetkan iklan iya ini katanya lahir gara-gara hal itu juga seperti yang kita tahu Google ini memegang marker sertinggi sekali di dunia ini ini sudah ada statistiknya dari tahun ke tahun bahkan dari bulan ke bulan teman-teman bisa lihat yang ada di sini Google memegang di atas 90% ini rata-rata on average ya itu 92% yang dipegang oleh Google dan jarang sekali dan mereka bisa turun sementara yang ada di bawah di bawah sini ini membagikan bumi dan langit perbedaannya dipegang oleh Baidu Yandex Bing yahoo Yandex ini search engine Rusia ya sementara Baidu ini search engine untuk China bukan untuk China sebenarnya tapi populernya di China sementara Yandex populernya di Rusia kalau Bing tujuannya worldwide cuma susah sekali untuk bertahan karena untuk menyinggi duel sangat susah so iya ini seperti yang teman-teman melihat di sini iya ini datang untuk mendistrupsi pasar search engine kemudian kita bahas kekelebihan dan kekurangannya seperti yang teman-teman tahu kalau kita tonton YouTube maka konten kreator atau video kreator nya yang di YouTube itu mendapatkan revenue sharing dari iklan dan jumlahnya itu 90 10 persen 10 persennya Google 90 persennya si konten kreator kalau saya tidak keliru nanti kita bisa browsing atau teman-teman bisa koreksi saya di komentar saya belum browsing soalnya nah sementara kalau dia pemilik blog atau konten kreator dalam bentuk teks website teks dan lain-lain itu tidak diberikan revenue oleh Google jadi Google tidak sharing revenue hal ini juga makanya Google digugat di beberapa daerah di beberapa negara oleh newspaper agensi para pemilik website yang berisikan news karena mereka udah capek-capek membuat berita eh di crawl sama Google kemudian di display oleh Google tanpa memberikan benefit kepada si pemilik website yang terlihat dalam konteks ini itu adalah revenue sharing kemudian hal tersebut yang mendasari jep ini juga salah satu hal yang mendasari jep ini seperti teman-teman di sini we build here from the ground use that we can give 90% of ad revenue to content kreator jadi konten kreator yang dimaksudkan ini adalah termasuk si pemilik blog dan ini berita bagus buat kita yang suka menulis dan punya website atau punya blog karena kita bisa dapetin revenue dari sini 90% mungkin mikroesmennya akan sama seperti revenue sharing di YouTube punyanya Google lebih lanjutnya teman-teman bisa baca penjelasannya di yuk.com slash about di sini ya atau di yuk.com di sini ada tiga baris nih teman-teman klik about jobnya saja oke di sini sudah ada detail penjelasannya seperti apanya dan di sini juga ada dia bilang ini sekaligus mengkoreksi kalimat saya mengenai YouTube tadi take YouTube for example how much of their current content do you think would exist if they didn't share at revenue with creators jadi 20% 50% 80% indeed it might be that 80% of YouTube highest quality content wouldn't be made in the first place apply the logic to the internet that we have now and perhaps 80% of the highest quality content isn't getting created right now so jadi bilang jadi kualitas konten yang ada di website sekarang ini belum dibuat karena masalah sharing revenue tadi kalau sharing revenue nya terjadi di website maka kita akan mendapati konten yang kualitas yang sangat bagus ini filosofi yang mereka terapkan ya yang mereka pegang paling tidak so sekarang kita review bagaimana sih apakah lebih baik dari Google atau tidak jadi kita langsung saja kita terus browsing ini saya buka iup.com kita browsing misalkan yang yang lagi happening saat ini itu adalah aku fit 19 virus Corona oke virus Corona disini kemudian kita bandingkan kita bandingkan dengan Yahoo virus Corona sorry saya typo Corona tapi sebenarnya susah bukan Apple Apple karena berhubung dia nggak bilang mau nyanyi Yahoo ya tapi dia mau nyanyi Google jadi kita hapus virus saja nih handex kita langsung saja ke Google.com virus Corona saya akan buka dua screen jadi biar kita lebih mudah membandingkannya sorry saya kecilin kebetulan saya pakai Max jadi nggak bisa ditarik seperti Windows yang bisa langsung otomatis bagi screennya ya ini salah satu kelemahan Mac sorry CPKi Mac ini virus Corona ya kita lihat perbandingnya disini virus Corona dia memberikan penjelasan tentang virus Corona kemudian ini berita sementara di Google itu dia memberikan stories ya seperti ini kemudian dia memberikan statistik disini hanya saja bukan hanya saja tapi tampil di Tukopedia atau dari Tukopedia dan ada berita detik so far Google lebih unggul dalam hal ini diep juga di halaman aboutnya dia udah bilang kalau dia localized kita sekarang membuktikan kebetulan sedang berada di malang jadi localized atau tidak kita buktikan misalkan kopi malang kita browsing disini yang ada paling atas jual kopi malang misis punya Tukopedia Instagram oke hasil pencaranya sedikit sekali ini masih langsung ke Instagram kita sekarang bandingkan dan Google kopi malang oke oke dia bilang yuk ini juga localized ya kita buktikan ini dengan keyword yang sama kopi malang di google.com dan kopi malang di yuk.com so kopi malang dan keyword kopi malang Google sudah sangat localized jadi udah langsung kasih balai kopi malang ini which is itu adalah kopi shop kemudian namo ikv again ini adalah kopi shop sementara di sini saya tidak lihat ada satu pun yang memberikan informasi mengenai lokalisnya malang kecuali ini malang times tapi ini masih partnya berita so dia masih belum localized disitu salah satu kelemahannya tapi tentu kita harus memberikan kesempatan bagi up untuk bersaing karena mereka baru launching tentu susah untuk menyaingi di Google yang sudah berada atau sudah ngecroll konten sangat lama terlebih lagi localizing seperti ini orang sudah register di Google Maps nya Google sementara di yep ini masih belum ada dia masih belum punya yups so oke saya keliru ini udah ada kopi janji jiwa malang ini adalah localized nya tapi baru satu kalau kita bandingkan dengan Google masih sangat jauh kemudian kita bandingkan dari sisi sisi fitur ya jadi sisi fitur ya ini fiturnya copy up ini adalah ada all sementara news sementara Google disini itu ada banyak sekali ada all image maps shopping news and then more disini ada video ada books ini maksudnya buku ada flight untuk cari penerbangan ada finance finance ini untuk keuangan dan biasanya kita yang cari stok saham tickers ya kode saham itu via financing menu financing so masih kalah jauh disini juga ada tools anytime all research perbatim dan yang lain sekarang kita coba browsing dengan yang sangat spesifik saya ingin mencari dokumen dengan file tertentu dengan dua file tertentu misalkan saya cari seo misalkan tips seo saya pakai file type ppt misalkan bisa tidak dia ya ayah yang munculkan disini itu adalah induk perusahaannya dia sendiri induk perusahaannya ini seperti yang saya bilang di awal tadi itu adalah adstrap so dia tidak memberikan file type yang benar jadi dia belum bisa file type dia masih memberikan website secara umumnya sekarang coba kita copy kemudian sepaste ini di Google di Google harusnya sudah benar saya search ya di Google ini kita udah bisa langsung download ya saya klik ini maka dia akan otomatis terdownload sorry dia masih belum ke klik saya open disini maka dia otomatis harusnya terdownload ya ya eh sorry dia tidak mau di download oke kita klik ya mungkin ini ke blog yes ini dia langsung ke download SEO download ini udah langsung otomatis download sementara dia disini tidak file tidak ada file yang download ini kita udah klik tadi ini YouTube kita tahu sendiri ini video ini SEO tips bukan file tapi yang seperti yang kita inginkan ini juga bukan ini juga bukan jadi tidak ada yang langsung spesifik ke tipe file so masih banyak kekurangan di jep ini masih jauh untuk dia bersaing dengan Google tapi kita berharap biar tidak biar kompetisinya sehat dan Google tidak mendorong binasi karena kalau Google dominan seperti yang sekarang ini tiap megang marker share di atas 90% maka Google akan mendiktai user seperti caranya dia mendiktai si content creator dalam konteks blog blogger sih dia tidak memberikan revenue share kecuali blogger itu pasang Google Adsense disitu maka dia bisa dapat revenue share tapi itu kecil sekali sementara hasil-hasil search website seperti yang ada di sini seperti yang saya demokan tadi itu covid ini mereka tidak dapat revenue dari sini kecuali orang masuk ke dalam sini ya setelah orang masuk lihat baru ini sementara website-website kecil yang punya konten bagus itu harus apply di Google Adsense dulu baru dia bisa dapat revenue dan ada syarat yang harus mereka penuhi karena untuk bisa di apply di Google Adsense juga tidak mudah-mudah banget caranya cukup sulit dia harus punya traffic tertentu sama seperti yang ada di YouTube kalau terlihat minimum 1000 subscriber dan 4000 watch hours seperti itu jadi tidak mudah-mudah banget oke tentu saya berharap iup ini bisa lebih lebih mudah daripada Google nantinya oke jika teman-teman mau coba silakan saja langsung buka iup.com iup.com rasanya sih sangat mudah diingat ya karena domainnya pendek sekali dan harusnya sangat mudah diingat so silakan itu saja review singkat mengenai iup terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati